PELATIH TIMNAS ARGENTINA Lionel Scaloni terkejut dengan kegilaan supporter sepak bola China yang dikhawatirkan dapat, membunuh, Lionel Messi dan kawan-kawan. Sambutan heboh fans China sudah kentara sejak Lionel Messi CS tiba di bandara. Sebanyak 20 ribu orang dikabarkan membuat suasana bandara penuh sesak dan berdesakan. El Grafico menyebut, Scaloni terpaksa mengubah sejumlah program latihan tim karena imbas sambutan gila di bandara. Apakah Anda melihat suasana di bandara? Ada 20 ribu orang, kata Scaloni mengingat kedatangan mereka di bandara beberapa hari lalu dikutip El Grafico. Hari ini kami tidak kemana-mana, besok mungkin kami akan ke stadion dengan membawa 20 sepeda motor. Mereka mungkin akan membunuh kami, gila. Ini tidak mungkin, sambung Scaloni. Antusiasme supporter di Beijing diklaim telah membuat rombongan pemain tak nyaman. Bahkan, Messi CS harus mengisolasi diri di hotel karena kepungan para penggemar. Argentina disebut telah menjalani latihan di Stadion Olimpiade Beijing pada minggu, 11 per 6. Para pemain mulai menikmati latihan dengan tawa dan canda usai menghadapi sambutan heboh. Hingga saat ini hanya Julian Alvarez yang belum muncul karena baru saja memenangkan gelar Liga Champions bersama Manchester City dan Thiago Almada yang merumput di tim Atlanta United. Timnas Argentina rencananya akan menghadapi Australia di Beijing pada Kamis 14 per 6 sebelum menghadapi Indonesia di Jakarta pada tanggal 19 Juni mendatang. Jadi itulah saat pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni khawatir dengan kegilaan supporter sepak bola China dapat membunuh Lionel Messi dan kawan-kawan. And I turn back to a boy The answer is to stay young forever This is not a Christmas This is not a Christmas